Ternyata seperti ini, nyobain fitur TWS di spekker Yamada YMD101, yo! Halo sahabat, Mr. Forka Disney, kali ini kita review nyobain fitur TWS di spekker Yamada YMD101. Untuk harga spekernya sendiri ini saya beli murah hanya Rp45.000, karena harganya ini lagi playcell ya. Ya, biar bisa nyobain fitur TWSnya, disini saya coba beli lagi satu unit spekernya. Untuk harganya ini masih sama ya, hanya Rp45.000. Oke, disini langsung aja kita coba unboxing buat unit kedua spekernya. Ya, buat unit yang kedua ini warnanya tetap sama ya, warna putih, karena pesennya putih biar lelepan aja sama yang pertama beli. Ya, disini buat cara TWSnya sendiri kita coba lihat dulu ya dari buku panduan manual spekernya. Ya, disini di panduan manual user guide-nya spekker ini sudah support TWS ya, ada tulisannya. Buat instruksi cara mengaktifkan TWSnya juga disini sudah ada ya. Cara mengaktifkan fitur TWSnya sendiri ini mudah ya dengan cara double klik. Disini langsung aja kita coba praktekkan. Ya, pertama disini kita coba nyalain dulu kedua spekernya secara bersamaan dengan menekan tombol power. Nah, sekarang kedua spekernya sudah menyala. Lanjut ke cara aktifkan TWSnya dengan cara tekan double klik tombol power dua spekernya secara bersamaan. Setelah ada bunyi tut, artinya kedua spekernya sudah connect terhubung ya, fitur TWSnya ini sudah aktif. Lanjut, berikutnya disini kita coba hubungkan Bluetooth HP dengan Bluetooth spekernya. Ya, disini kita coba searching dulu buat cari perangkat nama Bluetooth spekernya. Buat nama Bluetooth spekernya sendiri ini YMD101 dan langsung aja kita coba connect-kan. Sekarang ini sudah terhubung ya, fitur TWS spekernya ini sudah bisa langsung digunakan. Oke, kita coba tes buat mendengarkan musik. Coba cek dulu buat spekernya yang bagian kanan, ini suaranya ada ya. Tak lupa cek juga spekernya satunya lagi bagian kiri dan ini juga ada ya untuk bagian kiri. Dan sekarang ini buat suara spekernya ini sudah stereo ya dan ini dia hasilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ternyata ini buat hasil kedua spekernya digabungkan fitur TWS, ternyata suaranya mantap ya. Jadi stereo bassnya juga berasa. Tau begini kenapa gak dari awal aja langsung beli dua spekernya. Oke mungkin sekian dulu untuk review fitur TWS di spekernya Yamada YMD101 yang saya beli murah hanya Rp45.000. Buat yang belum beli spekernya ini saya rekomendasikan langsung aja beli dua unit spekernya ya, biar bisa fitur TWS. Suaranya jadi stereo gak bakal nyesel sih, suaranya juga ini bagus. Buat yang udah punya satu spekernya gak ada salahnya buat coba beli satu lagi buat nyombain fitur TWS-nya. Semoga video kali ini bermanfaat, bisa jadi referensi juga buat yang mau beli spekernya ini. Jika ada pertanyaan, info tambahan silahkan dikomentar, like video ini, share dan subscribe. Terima kasih sudah support Vesteporka, kita jumpa lagi di update berikutnya. Yo! Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon.